Pemerintah tidak perlu ragu untuk melakukan pengkajian dan riset yang lebih mendalam tentang ganja. Sobat Media Indonesia, kita jumpa lagi di program The Editors. Kegunaan tumbuhan ganja, atau nama latinnya kanabis satifa, akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat. Tanaman semusim yang tingginya bisa mencapai 2 meter, berdaun menjari dengan bunganya yang kecil-kecil itu, dalam dompolan di ujung ranting memang selalu memikat banyak orang. Tentu dengan berbagai motif yang menyertainya. Tumbuhan kontroversial ini hanya tumbuh di pegunungan tropis dengan ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut. Jadi jangan heran jika keberadaan ganja sudah akrab dengan masyarakat sejak dulu. Anda tentu juga mendengar masyarakat Aceh telah mewanfaatkan ganja secara turun-temurun, baik itu untuk sayuran, menanakan nasi, ataupun untuk obat-obatan tradisional mereka. Pada kitab kuno yang ditemukan di Aceh, ganja bisa digunakan untuk terapi. Katanya minyak dari ganja diakini juga bisa dipakai untuk menghilangkan rasa nyeri badan. Dan di Amerika Serikat sana, ganja juga pernah populer menjadi simbol budaya hipis. Nah, belum lama ini, ada viral foto seorang ibu dengan anaknya yang mengidap lumpuh otak, atau istilahnya cerebral palsy, yang menuntut legalisasi ganja untuk medis. Tolong, anakku butuh ganja medis. Begitu katanya. Sontak harapan ibu itu menggugah rasa kemanusiaan bagi siapa saja yang menyaksikan penderitaan si anak. Dari cerita si ibu, dia sudah dua tahun terakhir ini memperjuangkan legalisasi ganja medis untuk sang anak terkasihnya. Meski sudah membawa kasus tersebut ke Mahkamah Konstitusi, agar pengobatan yang memanfaatkan ganja bisa dilegalkan, tuntutannya tetap kandas di tangan Hakim Konstitusi. Mahkamah Konstitusi tentu punya alasan untuk menolaknya. Dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009, tentang narkotika disebutkan bahwa ganja termasuk dalam narkotika golongan satu, yang artinya ganja dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan manusia. Disebutkan juga, ganja hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan riset, sehingga ganja tetap sebagai tanaman ilegal di Indonesia. Setelah menunggu hampir dua tahun sejak permohonan uji materi diajukan pada November 2020, Rabu 20 Juli 2022, Mahkamah Konstitusi akhirnya menolak uji materi Undang-Undang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar 1945 terkait penggunaan ganja medis untuk kesehatan. MK menilai materi yang diuji adalah kewenangan DPR dan pemerintah, terutama untuk mengkaji apakah benar ganja bisa digunakan untuk medis. Di sisi lain, ganja sebenarnya sudah dilegalkan dan diakui oleh Perserikatan Basar Bangsa untuk pengobatan mulai Desember 2020. Itu pun sesuai permintaan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Dan setidaknya ada 30 negara yang telah mengizinkan penggunaan ganja untuk pengobatan medis. Negara-negara itu diantaranya adalah Belanda, Denmark, Italia, Australia, juga Turki. Bahkan terbaru Thailand, negara tetangga kita pada Juni tahun ini menjadi negara di Asia Tenggara yang melegalkan ganja untuk kebutuhan medis. Ada pun di Perancis, Slovenia, Spanyol, penggunaan ganja hanya boleh digunakan dalam bentuk obat turunannya untuk penyakit tertentu, namun tetap dilarang untuk penggunaan rokok dan sejenisnya atau untuk kebutuhan rekreatif. Ganja sendiri digolongkan sebagai psikotropika yang mengandung tetrahidrokanabinol yang dapat membuat pemakainya mengalami eforia atau fly. Kembali untuk keperluan medis, berdasarkan hasil penelitian, ganja medis dapat berperan sebagai alternatif terapi atau pengobatan untuk beberapa penyakit. Di antaranya untuk penyakit glukoma, osteoporosis, diabetes mellitus, kanker, hipertensi, bahkan dapat untuk mengatasi kejang bagi pasien serebal palsi. Maka ada alasannya jika Ibu tadi memohon ganja dilegalkan. Namun sayang, regulasi di Indonesia masih mengelompokkan ganja sebagai tanaman ilegal dan dilarang pemanfaatannya untuk kesehatan. Disinilah pro dan kontra terhadap legalisasi ganja menjadi isu hangat yang mungkin akan terus terjadi sebelum ganja itu menjadi bahan yang dilegalkan untuk medis. Menurut Ketua Dewan Pertimbangan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Zubairi Jorban, ganja medis memang bisa menjadi alternatif pengobatan, tapi bukan yang terbaik. Dia beralasan belum ada bukti obat dari ganja lebih baik, termasuk untuk nyeri, kanker, dan epilepsi. Sebab belum ada juga penyakit yang obat primernya adalah ganja. Masih banyak yang belum diketahui tentang tanaman cannabis sativa ini, bagaimana ganja berinteraksi dengan obat lain, dan tubuh manusia belum diketahui dengan pasti. Hemat dia, jika penggunaan ganja medis tidak diatur ketat, justru bisa berpotensi disalahgunakan, yang menyebabkan konsekuensi bagi penggunanya. Belum lagi dalam dosis berlebih, penggunaan ganja bisa memberikan efek ketergantungan dan halusinasi. Zat yang ada dalam ganja, yakni THC dan CBD, juga dilarang keras untuk perempuan dan ibu menyusui. Menurut Dr. Sucipto dari Divisi Psikiatri Adiksi di Departemen Psikiatri Fakultas Kedoktoran Universitas Airlangga, Surabaya, pada ganja medis sebenarnya terkandung zat yang dapat menjadi obat untuk terapi dari berbagai macam penyakit. Maka tak heran, sebagian negara mengakui dan sudah melegalkan pemakaian ganja medis, namun dia mengingatkan hal itu belum untuk kasus di Indonesia. Karena terkait dengan Undang-Undang Narkotika tadi. Agar dapat berfungsi untuk terapi dan pengobatan, menurut Dr. Cipto, ganja medis harus terlebih dahulu diturunkan golongannya menjadi narkotika golongan dua atau tiga. Namun dia memberi catatan, meskipun nantinya diperbolehkan untuk dimanfaatkan sebagai obat, penggunaannya juga perlu pengawasan yang ketat, seperti harus melalui tenaga medis yang sudah terlatih. Sehingga ganja tidak akan disalahgunakan dan menyebabkan kecanduan. Ada kekhawatiran juga jika masyarakat di Indonesia sudah kecanduan ganja, bisa saja mengganggu stabilitas negara. Untuk itu, jika ganja medis akan dilegalkan sebagai pengobatan di Indonesia, pemerintah perlu membuat aturan agar masyarakat tidak menggunakan atau menyalahgunakannya. Menurut peneliti Global Health Security Diki Budiman, ganja jika hendak digunakan untuk terapi, dalam artian aspek medis kedokteran modern, hingga saat ini belum didukung riset yang memadai, sebagai dasar rujukan yang kuat, terutama dari aspek efek sampingnya. Bila ganja ingin difungsikan untuk medis, maka harus menunggu hasil risetnya. Jadi bukan sekadar diklaim ada, tapi lemah dan belum kuat riset pendukungnya. Sepertinya masih hanya hal yang harus dipertimbangkan untuk penggunaan ganja medis. Jika hanya menggunakan ganja medis, mungkin sudah saatnya riset pada ganja digalakkan oleh pemerintah, agar proses legalisasinya punya argumen yang kuat dan pasti, dan berbasis ilmu pengetahuan yang soheh. Sehingga kita tidak serta-merta menyamakan karakteristik beberapa negara dengan kebutuhan di Indonesia dalam pelegalisasian terhadap ganja medis tersebut. Lalu, bagaimana dengan orang per orang yang mengaku sudah merasakan manfaat mujarab ganja sebagai terapi dan pengobatannya, memang hal itu harus mendapatkan perhatian dan kebijakan khusus atau pengecualian. Kita tahu di dunia kedokteran dalam kondisi darurat, hal itu diperkenankan. Tentu dengan pengawasan tenaga medis yang sangat ketat. Sebagai alternatif sementara, dunia kedokteran pun juga mengenal efek placebo , dan tahu bagaimana cara menangani pasien tertentu yang obatnya belum ada. Dari putusan MK itu, memungkinkan ganja bisa menjadi legal asal didahului dengan pengkajian dan riset yang kuat untuk mendukung legalisasinya. Untuk urusan ganja medis ini, sikap sabar dan untuk menunggu hasil riset yang kuat perlu kita lakukan. Sekiranya lebih baik daripada masyarakat luas, menanggung risiko berupa efek samping, kecanduan, dan penyalahgunaan ganja itu sendiri. Biarkan negara lain punya keyakinan yang berbeda dengan kita terhadap pemanfaatan ganja medis. Tidak perlu kondisi sosiologisnya disamaratakan. Tetaplah perdalam riset terlebih dahulu sebelum melegalisasikan ganja medis. Itu seperti yang dianjurkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ojo di Gebiah Uyah. Wassalam. Terima kasih telah menonton!